Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 1 Pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal-soal himpunan yang berbasis stem Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Luk Hidayat dengan NIM 4001421008 Halo, saya Ika Susilowati dengan NIM 40014210014 Halo, dan saya Naimatun Asiroh dengan NIM 4001421031 Nah, contoh soal himpunan yang pertama itu Dari suatu kelas terdata 5 per 2 dari jumlah sesuai yang menyukai matematika sekaligus fisika Akan mengikuti olimpiade fisika 4 kali dari jumlah siswa yang menyukai keduanya akan mengikuti olimpiade matematika Jika jumlah seluruh siswa ada 44 orang Dan siswa yang mengikuti olimpiade secara otomatis menyukai pelajaran yang dikompetisikan Maka banyak siswa yang hanya mengikuti olimpiade matematika adalah berapa orang Nah, untuk menyelesaikannya yaitu kita misalkan M dan F terturut-turut menyatakan himpunan siswa yang menyukai matematika dan fisika Diketahui NF, NF adalah yang mengikuti olimpiade fisika sama dengan 5 per 2 N F irisan M NM ini yang mengikuti olimpiade matematika sama dengan 4 N F irisan M Dan NF gabungan M ini adalah jumlah seluruh siswa adalah 44 Dengan demikian diperoleh NF gabungan M sama dengan NF yaitu yang mengikuti olimpiade fisika Ditambah NM yang mengikuti olimpiade matematika Dikurangi F irisan M 44 sama dengan 5 per 2 N F irisan M Ditambah 4 N F irisan M 44 sama dengan 5 per 2 Ditambah 4 di min 1 N F irisan M 44 sama dengan Nah hasil dari 5 per 2 Plus 4 min 1 ini adalah 11 per 2 F irisan M Maka N F irisan M Sama dengan 44 Yaitu jumlah siswa Dikalikan 2 per 11 Sama dengan 8 Nah N F irisan M ini sudah ditemukan 8 Jadi banyak siswa yang hanya mengikuti olimpiade matematika adalah N M Min N F irisan M Sama dengan 4 dikali 8 8 ini diperoleh dari ini yang sudah ditemukan ini Dan hasilnya 8 Dikurangi 8 Sama dengan 24 orang Nah jadi banyak siswa yang hanya mengikuti olimpiade matematika adalah 24 orang Nah pada soal nomor 2 ini Kita akan membuktikan tentang soal yang berkaitan tentang STEM yang ada di lingkungan kita Nah soalnya Di antara kumpulan berikut manakah yang merupakan himpunan Dan jelaskan Pasti kalian bingung kan Bagaimana sih membedakannya gitu Nah Satu yang A itu kumpulan nama planet dalam sistem tata surya Yang B kumpulan hewan berkaki empat Dan yang C kumpulan tanaman hias yang mahal Penyelesaiannya Yang A Kumpulan nama planet di sistem tata surya Ada apa aja sih planet yang ada di sistem tata surya itu Kan kita dapat mengetahui tuh Ada Venus, Merkurius, Mars, Jupiter gitu Nah keanggotaannya itu dapat ditentukan dengan jelas Seperti tadi yang saya sebutkan Maka dari itu Kumpulan planet dalam sistem tata surya merupakan himpunan Terus yang B Kumpulan hewan berkaki empat Apakah kumpulan hewan berkaki empat itu Himpunan atau bukan himpunan Kita dapat membuktikannya dengan cara Misal Ada sapi Ada kerbau Ada jerapah Ada gajah Itu semua kan Hewan berkaki empat ya Tuh Jadi kita dapat menentukannya dengan jelas Oh ini sapi hewan berkaki empat Oh ini kerbau hewan berkaki empat Oh ini gajah hewan berkaki empat Jadi keanggotaan pada hewan berkaki empat itu dapat ditentukan dengan jelas Maka dari itu kumpulan hewan berkaki empat Dinamakan himpunan Terus yang terakhir C Itu kumpulan tanaman hias yang mahal Kumpulan tanaman hias yang mahal itu bukan himpunan Cara membuktikannya gimana Tentu saja kita dapat melihat Tidak semua misal jenis tanaman anggrek Mahal terus ada Lagi misal Apa Misal bunga kertas mahal Itu kan kita tidak bisa menentukan dengan jelas Oh ini bunga ini mahal mahal semua Kan belum tentu gitu Jadi jumlah tanaman hias yang mahal itu terbagi menjadi beberapa macam Dan tidak terdefinisi dengan jelas Maka dari itu kumpulan tanaman hias yang mahal bukan himpunan Begitu Kita lanjut ke soal berikutnya yang akan dijelaskan oleh Ananda Luki Soal selanjutnya yaitu nomor 3 untuk soal himpunan Soalnya adalah Jika dari 50 peserta tes masuk suatu berguruan tinggi Ada 35 calon dinyatakan lulus untuk tes matematika 20 calon lulus untuk tes bahasa Inggris Dan 10 calon lulus untuk 2 program studi Banyak peserta tes yang tidak lulus untuk 2 tersebut adalah Untuk menyelesaikan soal ini Maka kita akan melakukan permisalan terlebih dahulu S adalah himpunan peserta tes masuk suatu berguruan tinggi Yang berjumlah 50 M adalah himpunan peserta tes masuk suatu berguruan tinggi Yang lulus untuk tes matematika Berjumlah 35 Dan B adalah Himpunan peserta tes masuk suatu berguruan tinggi Yang lulus untuk tes bahasa Inggris Setelah dilakukan permisalan Maka dapat diketahui NS yaitu jumlah peserta yang akan ikut masuk berguruan tinggi Berjumlah 50 NM yaitu peserta yang lulus tes matematika Untuk masuk berguruan tinggi berjumlah 35 Sedangkan NM yaitu peserta yang lulus Bahasa Inggris Untuk masuk berguruan tinggi berjumlah 20 Sedangkan NM irisan P berjumlah 10 Dimana peserta yang lulus kedua tes tersebut Apabila diganggar dengan diagram Venn Maka Kotak kecil ini Merupakan sampel Berjumlah 50 Sedangkan lingkaran pertama ini Kita misalkan M Peserta yang lulus Tes matematika Dan lingkaran yang tua ini B Yaitu peserta yang lulus tes bahasa Inggris M berjumlah 35 Dan B berjumlah 20 Sedangkan yang lulus Kedua tes tersebut berjumlah 10 Yang ditanya adalah Banyak peserta tes Yang tidak lulus untuk Kedua tes tersebut Adalah Jika digambalkan dengan simbol Maka N M gabungan P Komplement Dimana M gabungan P Perserta gabungan dari Perserta tes Matematika dan Bahasa Inggris Dan Komplement Ini berarti yang tidak termasuk Berarti yang Tidak lulus Untuk kedua tes tersebut Komplement Ini biasa Disebutkan kecuali Berarti kecuali Yang Tidak lulus Untuk kedua tes tersebut Maka jawab N S sama dengan N M Plus N P Gabungan tadi Ditambah Kemudian Dikurangi dengan N M Irisan P Irisan ini adalah Untuk yang lulus Kedua tes tersebut Kemudian ditambah N M Gabungan P Komplement Yang akan kita Nilaikan cari Maka 50 S sama dengan 35 plus 20 Kurangi 10 Ditambah N M Gabungan P Komplement Maka 50 S sama dengan 35 Ditambah 20 S sama dengan 55 Dikurangi 10 45 Plus N M Gabungan P Komplement Maka 45 ini Kita pindah ruas ke kiri Mas Jadi Berubah Tanda menjadi Min Maka 50 Dikurangi 45 S sama dengan N M Gabungan P Komplement Maka N M Gabungan P Komplement S sama dengan 50 Dikurangi 45 Maka N M Gabungan P Komplement S sama dengan 5 Jadi Banyak peserta Tes yang tidak lulus Untuk dua tes tersebut Adalah 5 orang Demikian Pembahasan soal Yang dapat kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Terima kasih Terima kasih atas Perhatianya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas